Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Jendela Hati bersama saya Pendeta Emeritus Dianawati Sarayuanda dari GKI Nurdin, Jakarta. Renungan kita hari ini, Kamis 2 Mei 2024, ditulis oleh Pendeta Kesia Hestikahayu Suranta dari GKI Coyudan dengan judul Bumi Bersorak Memuji Tuhan yang dilandaskan pada Kitab Masmur 98. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca Alkitab firman Tuhan. Bantulah kami untuk bisa mengerti sapaan Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, nasi yang akan menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah Masmur 98 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita. Dengarkan firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bersukarialah, bersorak-sorai dan bermasmurlah. Sahabat senior, pernahkah sahabat senior menikmati keindahan matahari yang terbenam dan tenggelam? Menikmati keindahan matahari yang terbit menimbulkan rasa kagum di hati. Setelah malam berlalu, terbitlah cahaya matahari yang indah. Mengakhiri hari, terbenamlah matahari dengan cahaya yang indah pula. Memang, keindahan ini bergantung pada kondisi cuaca. Namun, entah cuaca sedang cerah atau mendung, keajaiban alam seperti ini sangat luar biasa. Decak kagum dan rasa syukur luar biasa lahir sebagai bentuk pujian kepada Tuhan. Keajaiban alam menceritakan tentang karya Tuhan yang sungguh patut dipuji. Keajaiban alam membuat kita mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Inilah yang disaksikan sebagai pujian pemasmur dari bacaan kita hari ini. Pujian yang datang karena ucapan syukur atas karya Allah disaksikan seluruh bumi. Pemasmur mengajak seluruh bumi bersorak atas kemuliaan Tuhan yang nyata. Bukan hanya bersorak namun juga bersukarian. Sebuah luapan kegembiraan yang besar. Seperti luapan air yang melimpah dengan sukacita. Seluruh bumi pun diajak bersama untuk bermasmur. Mendendangkan lantunan puja dan puji atas keagungan Tuhan yang nyata. Sahabat senior, marilah kita bersama seluruh isi dunia ini ikut memuji Tuhan yang sungguh ajaib dalam karyanya. Ia sungguh nyata dan berkarya dalam hidup kita. Marilah puji dia hai seluruh bumi. Karena Tuhan patut terima seluruh pujian dari hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur atas karyamu yang agung. Sanggupkan kami untuk bersorak, bersukaria, bermasmur karena keagungan karyamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.